Menyambut kehadiran daerah Tunam Baru, DOB Provinsi Papua P. Gunungan yang berubu kota di Kabupaten J. Widjaya, masyarakat pemilik wilayah tanah di wilayah distrik Aslokobal yang berlokasi di pinggiran kota Wamena, menyepakati beberapa hal tentang perlindungan tanah adat. Kesepakatan itu dilakukan melalui upacara adat bakar batu, lalu diskusi bersama tentang perlindungan tanah adat. Ayub Wuka, salah seorang tokoh di wilayah Aslokobal, mengatakan, salah satu hasil kesepakatannya bersama masyarakat setempat adalah masyarakat siap menyediakan lahan pembangunan, baik itu pembangunan untuk provinsi maupun kota Madia, bila nantinya pemerintah membutuhkan wilayah tersebut untuk pengembangan kota. Dengan catatan kata Ayub Wuka, pemerintah mematuhi sejumlah catatan yang menjadi syarat dan larangan tentang tanah wilayah yang menjadi bagian dari masyarakat. Dan pasti akan masuk. Oleh sebab itu, hari ini kita bersama masyarakat yang ada di lima kampung, Bistrik Aslokobal, yang kena dampaknya dengan pembangunan nanti, kami hari ini ada putuskan beberapa hal penting. Yang pertama, untuk pembangunan provinsi yang sudah turun di Kabupaten Jaya-Jaya, itu apabila pemerintah membutuhkan lokasi atau tanah, kami sudah sepakat untuk siapkan lahan untuk kasih untuk pembangunan itu, bagian dari Suko Aslokobal. Yang kedua, ada batas-batas tertentu, kami tidak izinkan orang luar bangun beraktifitas apapun alasannya, itu kami sudah pagari dengan sertifikat tanah nanti. Apabila itu pemerintah memang membutuhkan lokasi untuk ambil, itu kami secara suku Aslokobal sudah sepakat, ada sebagian lokasi yang kami akan hibakan ke pemerintah. Untuk kepentingan kita suka, Suko Aslokobal juga. Kami akan hibakan tanah, tapi dengan syarat pemerintah akan siapkan untuk anak cucu kita. Timbal baliknya seperti itu. Tapi kalau hanya untuk kepentingan pemerintah saja, yang mereka mau pakai, kepentingan masyarakat diabaikan dengan uang, kami akan tolak itu. Tapi kalau pemerintah bantu ambil tanah kita, tapi pikir anak cucu kita, itu untuk sampai berapa puluh tahun ke depan, sampai ratusan tahun pun kami tetap terima itu. Ini atas nama suku. Suku Aslokobal kita sudah bicara itu. Selain dari tanah yang kita sudah bicara, tidak ada jual beli tanah sampai anak cucu nanti. Apapun alasannya. Sementara itu, Kepala Kampung di Sinata, Yoel Weta Pemengatakan, kesepakatan itu dilakukan dalam rangka perlindungan hak tanah adat masyarakat distrik Aslokobal sebelum dampak pembangunan pemikaran provinsi terjadi di wilayah itu. Yoel Weta Poh, yang juga mewakili Ketua Asosiasi Sembilan Kepala Kampung di Aslokobal itu, mengatakan, pihaknya telah menyediakan lahan untuk pengembangan pembangunan ibu kota provinsi Papua Pegunungan di Kabupaten Jewijaya. Sementara tanah yang menjadi bagian dari masyarakat adat akan segera disertifikatkan. Terima kasih telah menonton! bagian kita terus kita sampai lima desa hak ulaya desa Sinata lima desa ya berkumpul dikama helalubah ya pemah ninabua ya atas nama bersama dengan ketua asosiasi aselokobal sembilan desa keputusan wane jadi masing-masing sertifikat kita langsung sertifikat aselokobal sembilan desa kita langsung sertifikat aselokobal sembilan desa yang bantuan aselokobal sembilan desa kepalak asosiasi aselokobal wane pahalerep ke itu moab ewe sebentar aja kebelakang lama nyata yang nyata yang ini desa induk Sinata seluruh kesepakatan itu diputuskan bersama melalui upacara bakar batu sebagai jamuan bersama forum dihadiri toko adat toko agama toko masyarakat toko perempuan serta pemerintah kampung di wilayah distrik aselokobal demikian jurnalis warga noken melaporkan selamat menikmati selamat menikmati